Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Persija Jakarta dan PSIS Semarang Indonesia dan juga selanjutnya Selangor MC serta Saba MC dari Malaysia. Sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga Anda dapat membelinya melalui loket.com. Sekali lagi dicatat ya pada tanggal 11 Mei dan juga dapat dibeli melalui loket.com. Dan juga untuk tiket RCTI Premium Sports tersedia berbagai kategori terdekat media yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan penonton pastinya. Dan untuk info lebih lanjut Anda juga bisa update melalui Instagram at officialrcti dan juga rctisports. Baik. Dan juga sudah bersama-bersama kita semua di sini pada siang hari ini. Seluruh narasumber yang nantinya akan berbincang dan juga akan kita tanya-tanya lebih dalam lagi terkait dengan RCTI Premium Sports yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Sebelumnya saya juga ingin menyapa seluruh narasumber terlebih dahulu. Halo selamat siang semuanya. Baik ya. Luar biasa. Tentunya seperti kata pepatah ya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Tapi jangan tiba-tiba sayang juga ya. Baik saya ingin menyapa terlebih dahulu. Programming and Acquisition Director RCTI berikan tepuk tangan untuk Ibu Dini Putri. Selamat siang Ibu. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita Direktur Utama Persija Jakarta Bapak Ambono Janu Rianto. Tepuk tangan untuk Bapak Ambono. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Dan juga kita ingin mengucapkan selamat datang. Sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini dari negara tetangga. Selaku CEO Selangor Dr. Johan Kamal Hamidan. Bapak bet, thanks Bapak. Dan juga saya ingin menyapa Direktur PSIS Semarang tentunya Bapak Trias Iskandar. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan juga sudah bergabung pastinya satu lagi yang kita tunggu-tunggu Head Coach Sabah FC Datuk Ong Kim Sui. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga Direktur Utama JAKPRO yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Maksud saya ini diwakilkan oleh Bapak Adi Adnyana. Selaku Direktur Bisnis dan Operasional Jakarta Propertindu. Berikan tepuk tangan untuk JAKPRO. Baik. Dan seperti yang tadi saya katakan juga tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyiapkan juga sudah hadir di tengah-tengah kita kebanggaan pemain sepak bola kebanggaan Indonesia. Langsung saja kita siapa ada Hanif Syahbandi dari Persija. Apa kabar Hanif? Baik, baik. Dan juga satu lagi nih kebanggaan dari PSIS Semarang. Sepian David Maulana. Baik, saya ingat menyiapkan juga sudah hadir tabuk kehormatan kita yang pada siang hari ini sudah di tengah-tengah kita. Selamat datang dan berikan tepuk tangan untuk Ibu Clarissa Tanusudibio selaku Managing Director Vision Plus. Selamat datang Ibu. Dan juga saya ingin menyiapkan Bapak Nur Singh selaku CEO PT MNC TBK dan Managing Director RCTI. Selamat datang Bapak. Dan juga bersama kita di tengah-tengah seluruh rekan-rekan media CEO dari Nine Sport Bapak Ari Putra Wicaksono. Baik, sudah lengkap semuanya pada kesempatan jumpa media pada siang hari ini. Narasumber kita juga sepertinya sudah ready untuk kita tanya-tanya. Siap ya rekan-rekan media ya. Jangan lupa nanti setelah saya berbincang dengan narasumber akan ada sesi tanya-jawab. Jadi untuk rekan-rekan media persiapkan pertanyaan Anda. Kita akan langsung saja ke narasumber yang pertama pastinya yang paling cantik ya pada siang hari ini. Baik. Kita akan langsung saja ke Ibu Dini. Ibu pertanyaan yang pertama, seperti apa sih persiapannya sejauh ini dan yang paling penting adalah apa sebenarnya yang melatar belakangnya diadakannya RCTI Premium Sports ini. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, para tamu, Datu Ong, Dr. Johan, Pak Haris, Pak Trias, Pak Iwan. Terima kasih untuk kehadirannya. Apa yang melatar belakangi? Sebenarnya gini, mungkin sejarahnya sedikit ya. Ini buat kami, sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Kita dalam perjalanan ke belakang, dari 2008 kita sudah bikin, RCTI sudah bikin acara-acara yang sifatnya adalah kompetisi internasional. Kita bawa klub-klub besar dari luar negeri. Nah saat ini kita ingin kembali melakukan itu secara lebih reguler dan kami senang dan bahagia sekali karena teman-teman dari Persija, PSIS menyambut baik. Kemudian juga undangan kepada pihak Malaysia Selangor dan Saba FC juga mendapatkan feedback yang sangat baik. Jadi kami berharap mulai dari sini ke depan kita akan bisa lebih reguler lagi menggiatkan aktivitas-aktivitas sepak bola maupun sport lainnya dengan banner kita RCTI Premium Sport. Tujuannya apa sih? Tujuannya bagaimanapun juga olahraga itu sesuatu yang kita selalu percaya menyatukan bangsa. Betul? Sepakat? Sepakat. Jadi pada saat kemarin kita dengan berbangga hati Indonesia bisa melangkah sejauh ini di Asian Cup buat kami Under 23 ini juga sudah sangat luar biasa. Salah satunya itu yang membuat bangsa Indonesia benar-benar excited dengan nonton olahraga. Harapan kami di luar sepak bola pun yang lainnya juga akan kami dorong nantinya. Sehingga ini pertama tapi akan kami lanjutkan akan menjadi sesuatu yang sifatnya adalah berkelanjutan. Oke baik, singkat, padat dan juga luar biasa tadi olahraga mempersatukan bangsa ya Bu. Tapi sebelum kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya, rekan-rekan media kita akan sama-sama saksikan video berikut ini. Untuk pertama kalinya, RCTI mempersembahkan event sepak bola bergensi 2024, RCTI Premium Sports. Masuk kita lihat! Event ini akan diikuti oleh 4 klub terbaik di Asia Tenggara. Persija Jakarta, Indonesia. PSIS Semarang, Indonesia. Sabah FC Malaysia. Selangor FC Malaysia. Persija Jakarta merupakan klub dengan jumlah gelar terbanyak di Indonesia. Dengan total 9 gelar juara era perserikatan dan 2 gelar era Liga Indonesia Profesional. Persija juga merupakan klub yang belum pernah terdegradasi di sejarah persepak bolaan Indonesia. PSIS Semarang adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Dengan bermarkas di Stadion Jati Diri, Semarang. Julukan klub ini adalah Laskar Mahesa Jenar. PSIS Semarang, juara divisi utama pada tahun 1999 dan tahun 2001. Sabah FC adalah sebuah klub sepak bola swasta yang dimiliki oleh Sabah Football Club SDNBHD, mewakili negara bagian. Sabah FC pernah memenangkan turnamen Piala Asosiasi Malaysia pada tahun 1995 dan Liga Utama Malaysia pada tahun 1996. Selangor merupakan tim tersukses dalam persepak bolaan Malaysia. Mereka telah meraih 32 gelar Piala Malaysia. Selangor sudah dua kali berhasil meraih treble pada tahun 2005 dan 2009. Keempat tim ini akan bertanding pada tanggal 30 Mei dan 2 Juni. Ayo, booking tiketnya untuk melihat keseruan dan adu gengsi klub-klub terbaik di Asia Tenggara. Semua pertandingan akan dilakukan di Jakarta International Stadium. Jakarta International Stadium merupakan stadion sepak bola pertama di Indonesia yang memiliki fasilitas atap buka-tutup terbesar di benua Asia dengan kapasitas 82.000 kursi penonton. Stadion International Jakarta juga pernah mengadakan turnamen International Youth Championship IYC yang melibatkan klub elit dari Eropa seperti Barcelona U18 dan Atletico Madrid U18. Tidak hanya itu, stadion ini juga pernah dipakai untuk konser artis luar negeri dan dalam negeri. Saksikan event bergengsi RCTI Premium Sports pada tanggal 30 Mei dan 2 Juni 2024 live di RCTI. MNC Vision, Key Vision, Vision Plus. Salam olahraga. Berikan tepuk tangan untuk RCTI Premium Sports. Jumplikan yang luar biasa dan tentunya saya akan kembali lagi ke Ibu Dini. Ibu tadi kalau kita lihat videonya ini luar biasa sekali pertandingan yang akan mempertemukan klub-klub bergengsi. Harapannya apapun untuk RCTI ini dengan diselenggarakan ya RCTI Premium Sports ini? Oke harapannya tentunya tadi yang seperti kami sampaikan bahwa olahraga itu menyatukan bangsa. Di sisi yang lain kami ini memang sudah melakukan ini kan cukup lama. Dan kebetulan mungkin sambil spil-spil sedikit gitu ya. Sudah banyak sebetulnya klub-klub internasional yang sudah mulai berbicara, sudah mulai meminta untuk bisa datang ke Indonesia. Tapi kan kemarin-kemarin kami merasanya secara proses ada hal-hal yang harus diberesi melalui federasi kak atau melalui asosiasi Liga Indonesia kak. Nah jadi mudah-mudahan dengan kita mulai RCTI Premium Sports ini, ini bisa menjadi pembuka dan menjadi agenda yang reguler. Kita akan bisa melihat dan menikmati lebih banyak lagi klub-klub internasional, Asia, Asia Tenggara maupun Eropa, Amerika. Saat ini sudah ada pembicaraan-pembicaraan jadi kami berharapnya ini menjadi agenda rutin. Di luar sepak bola pun ke depan akan banyak sport-sport lainnya yang tetap bisa kita eksplor untuk menyatukan bangsa. Jadi bukan hanya kompetisinya, tapi entertainment dan persatuannya yang kita kejar. Baik, kita harapkan ini akan terus rutin. Baik, tentu saja kita langsung ke pertanyaan berikutnya yang juga ini sangat menarik juga ya. Mungkin saya akan ke Bapak Ambono terlebih dahulu, selaku direktur utama Persija. Kalau tadi dikatakan ini merupakan pertemuan klub-klub bergensi Pak. Persiapannya apa Pak untuk Persija? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan atau menjawab pertanyaannya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada RCTI dalam acara RCTI Premium Sport dan Sport9. Tentu juga tidak lupa juga saya ucapkan apa namanya ini, terima kasih. di sini ada Pak Adi dari Jakpro yang telah memberikan fasilitasi untuk bisa bermain di JIS. Karena banyak orang Jakarta yang ingin main di JIS atau nonton di JIS, khususnya sepak bola bukan konser. apa namanya ini, tentunya ini merupakan suatu apa namanya rangkaian dari persiapan untuk musim depan 24-25, kita telah selesai 23-24 khususnya bagi Persija yang championship series masih berjuang. Mudah-mudahan ini adalah salah satu ajang bagi kita untuk bisa melihat dan meramu apa kira-kira yang kita bisa lakukan untuk musim depan. Jadi sekali lagi terima kasih apresiasi yang sebesar-besarnya diberikan kesempatan, apalagi kita akan bermain dengan klub dari luar yang tidak atau belum pernah kita sambangi atau kita lawan dalam acara-acara reguler. Nah khusus untuk acara premium sport ini, ya tentunya kita akan berusaha untuk sebaik mungkin. Tidak ada satu klub pun juga yang tidak akan mempersiapkan diri, semuanya pasti akan mempersiapkan diri yang terbaik bagi kita semuanya. Kita akan memberikan juga yang terbaik, walaupun saat ini pembentukan tim itu juga masih dalam kurun waktu yang masih belum fix, tapi insya Allah kita bisa menampilkan dan memberikan apa yang kita bisa berikan dan dengan hasil yang baik juga. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk Pak Om Bono. Selanjutnya saya ingin bertanya juga untuk Pak Trias. Sama sebenarnya seperti Pak Om Bono, tapi satu lagi tambahan ini apakah akan membawa tim utama? Kalau kita lihat news ini kan ada salah satu pemain dari PSC yang akan dibawa di playoff nanti di Paris. Seperti apa Pak? Terima kasih. Sebelumnya saya juga kami PSC mengucapkan terima kasih kepada Budi, RJTI khususnya untuk kami dapat kesempatan untuk bermain di acara premium sport ini. Untuk persiapan, seperti juga Persija kita semua, apapun turnamennya, kita akan persiapkan sebaik mungkin. Untuk pemain, pasti kita akan berusaha untuk menampilkan pemain kita yang terbaik. Jadi semua persiapan yang kita lakukan sudah kita mulai, untuk persiapan tim juga sudah kebetulan mungkin sekarang masih ada istirahat sebentar. Karena akan kemarin baru selesai menyelesaikan regular series liga, istirahat sementara. Habis itu kita kumpulkan lagi pemain-pemain untuk persiapan di turnamen ini. Baik, jadi kira-kira persiapannya sama ya dengan Pak Om Bono tadi? Ya, pasti. Semuanya persiapkan, khususnya untuk pemain-pemain. Oke, baik. Bagaimana untuk Mr. Johan? Ini kan Indonesia kalau kita lihat berada di peringkat 4 kuali Asia. Do you think it's going to be hard? Pertama sekali terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada pihak penganju, RCTI dan juga Nine Sports. Kerana memberi peluang kepada kami, Selangor, untuk menyertai kejuangan yang prestij ini. Kami di Selangor mempunyai hubungan yang baik dengan Indonesia. Special born. Kerana kejuangan-kejuangan yang kita pernah menangi dulu juga atas kejayaan pemain-pemain dari Indonesia. Bang Bang, Alia Boy, Andik, Eva Dimas. So memang sejarahnya sudah ada, hubungannya sudah ada. Jadi kami actually sangat excited, sangat teruja. We look forward to come back to Indonesia. And untuk kita bawa balik nostalgia dan juga ingatan-ingatan lama dulu. Bersama para penyokong Indonesia. So untuk kami, we think it's going to be a big challenge. Indonesia, sepak bola Indonesia kian meningkat. Liganya sangat meriah, penyokongnya luar biasa. Timnasnya pun baru-baru ini. Kita di Malaysia gembira tapi juga jealous sikit. Banyak yang kita boleh belajar dari teman-teman di Indonesia. So we look forward to have this competition. Bersaing sambil belajar. And insya Allah, kita cuba menang juga lah. Kita hanya mau jadi juara. Baik, teman-teman untuk Mr. Johan. Selanjutnya kita akan bertanya untuk Datuk Ong Kim Sui. Seperti apa Datuk persiapannya sejauh ini dan who do you think is the biggest rival? Pertama sekali terima kasih bagi pihak klub Sabah FC untuk RCTI yang menjemput kami untuk bersama dalam satu kejuanan yang saya fikir cukup prestij. Apabila tiba pada kejuanan nanti, pasukan Sabah dan Selangor sudah beraksi dalam Liga dan pasti dengan adanya dua pelawanan persahabatan yang bermutu tinggi. Terutamanya dengan Persija dan juga Semarang. Saya pasti ini akan memberi satu impak yang berlainan. Di mana seperti kata Dr. Johan, kita cemburu dengan apa yang Indonesia lakukan dan pasti kita ingin cuba mempelajari pada masa yang sama tentang kejuanan ini. Dan pada masa yang sama untuk meningkatkan mutu bola sepak bagi negara Malaysia dan juga pasukan Indonesia. Oke, tepuk tangan. Untuk pertanyaan yang terakhir, siapa nih kira-kira lawan terberat untuk kompetisi ini? Belum pasti kalau kita lihat dari segi persiapan ada tentu pasukan Semarang dan Persija melalui proses pre-season ya. Dan pasukan Selangor tentu bagi saya sebagai satu pasukan favorite. Di mana mereka mempunyai ramai pemain-pemain yang berkualiti. Tetapi pasukan Sabah, kita juga mempunyai pemain dari Indonesia, Sadir Ramdhani bersama kita. Dan saya harap kita mampu menyaingi setiap pasukan yang kita ketemui nanti dalam kejuanan RCTI. Oke, very good answer. Pak Mbuna gimana, Pak Mbuna tanggapannya Pak? Agak susah ya. Jadi kalau saya lihatnya mungkin dari Sabah sama Selangor itu bisa jauh lebih baik daripada kita gitu kan. Untuk maaf kepada Pak Trias, kalau Semarang dan Persija ini a broken team. Artinya kita ini udah off-season. Oke, udah off-season. Harus diingat juga bahwa enam pemain inti kita saat ini sedang bermain di atau berlatih sekarang di Paris. Jadi it's a broken team, kita gak really a full team. Tapi biar gimana pun juga dengan keadaan yang sekarang ya dimana kita punya 25 registered players, enam di luar, tinggal 19, ya kita tetap akan bermain. Dan bisa kita buktikan dalam pertandingan terakhir kita mengalahkan Semarang. Maaf. Tapi kita gak tahu dari Sabah sama Selangor. Jadi insya Allah, tapi kita akan tetap terus berusaha ya tujuannya tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak ada satu klub pun, tidak ada satu tim pun yang ingin apa namanya tidak menjadi yang terdepan. Itu aja. Terima kasih. Tapi yang menjadi pertanyaan dari PSIS ini ada target khusus gak nih setelah tadi yang dibilang sama Ambono terkait setelah dikalahkan begitu ya? Ya, kalau tim untuk ikut kompetisi, ikut-ikut tunamen, pasti targetnya juara mbak. Tapi kan apapun kita berusaha, kita pernah ketemu Sabah juga waktu itu, apakah Persija sudah sering bertemu. Jadi ini semua kita usahakan sebaik mungkin. Jadi persiapan ya kita tidak main-main lah. Kita tetap persiapan tim sebaik mungkin untuk ke turnamen ini. Karena turnamen ini kan termasuk turnamen yang bergensi juga gitu. Terima kasih. Oke baik. Untuk Mr. Johan seperti apa nih? Dari Selangor targetnya apakah sudah menyiapkan target khusus untuk melawan? Mungkin dipertemukan sama Persija atau PSIS? Sudah pasti bila kita bermain di Indonesia, kita mahu menang. Indonesia memang rakan paling baik sekali dengan Malaysia. Jadi it's always our friendly neighbor. So kita akan buat yang terbaik and kita always want to ada that bragging rights lah kalau Malaysia menang di Indonesia. Tetapi cabarannya amat besar. Bukan sahaja kualiti PSA Semarang dan juga Persija. Tapi macam saya katakan, penyokongnya luar biasa. Untuk pemain-pemain datang ke stadium di Indonesia bukan satu cabaran yang mudah. Dia punya intimidating, very intimidating. The 12 player dari Indonesia memang sangat-sangat luar biasa. Dan kami merasakan ini pengalaman yang sangat berharga buat pemain dan juga jurulatih dan juga pasukan. Kerana aura ini hanya di Indonesia saja kita boleh dapat. So we look forward to that. Satu pendedahan yang baik untuk Selangor. InsyaAllah. Oke baik tepuk tangan untuk Mr. Johan. Mungkin satu lagi untuk Datuk. Apakah targetnya juga ingin menang sama seperti Mr. Johan? Saya ingin tewaskan Selangor. Ya, sesuatu itu apabila kita beraksi dalam setiap kejuanan ya. Kita ingin mencapai kejayaan. Tetapi pada masa yang sama kita harus lihat daripada segi summa faktor. Di mana kita tahu dalam kejuanan ini kita akan beraksi tanpa pemain kebangsaan. Termasuk pasukan Indonesia. Jadi ini satu langkah yang cukup baik untuk kita mempertengahkan pemain-pemain lain. Bagi mendapatkan peluang-peluang bermain dalam kejuanan ataupun intensiti sepak bola yang lebih tinggi. Oke baik tepuk tangan dong untuk arah sumber kita perwakilan dari klub-klub yang nantinya akan bertanding. Selanjutnya saya ingin bertanya untuk perwakilan dari JAKPRO Bapak Adi Pak. Sejauh ini seperti apa persiapannya untuk menyambut pertandingan dari ACTI Premium Sports? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ya semua. Kami siap. Itu aja. Satu kata kami siap dan ikut mendukung. Mempersatukan ya Bu ya tadi. Mempersatukan bangsa dengan sepak bola. Kami sangat merasa terhormat. Bisa apa menyediakan tempat yang memang sudah diakui gitu ya. Di dunia internasional setelah pengakuan kita kemarin ya. Saat U17 itu kan pembuktian bahwa JIS memang bisa sebagai tempat untuk melakukan laga-laga baik nasional, internasional. Saya rasa itu. Oke baik ini kan salah satu kompetisi yang nantinya juga akan ditunggu-tunggu. Aksesnya seperti apa? Mungkin bisa diinformasikan Pak Adi. Kalau akses, ya baik saya akan ceritakan gini. Kalau Bapak, Ibu, para penonton, teman-teman kemarin cerita, oh akses susah ke JIS. Pintu tol sudah terbuka. Akses jalan sudah diperlebar. Kemudian juga akses untuk kendaraan roda 4, roda 2 sudah juga siap. Kemudian jaringan Transjakarta juga sudah siap. Kemudian juga jaringan dari Jaklingko juga sudah siap. Jadi kalau menurut kami di JIS itu bukan isu lagi. Jadi kemungkinan nanti akan terlambat begini. Mau via tol oke. Mau via bus itu oke. Kan kita harus memasyarakatkan gitu ya. Kendaraan, transportasi publik. Ayo kita siap. Demikian Pak. Oke baik, jadi aksesnya semuanya sudah disiapkan. Transportasi umum, kendaraan pribadi juga sudah siap ya Pak Adina. Ini terakhir pertanyaannya adalah seperti apa kira-kira visi dari JIS dalam rangka mendukung ekosistem sport emang di tanah air yang potensinya kalau kita lihat ini masih sangat besar untuk dikembangkan Pak? Kalau visi dari JIS, selain mengembangkan olahraga, kita kan sifatnya ada sport, ada entertainment. Kami itu kayaknya kurang dalam sesion ini mengucapkan terima kasih kepada RCTI, kepada Nine Sport yang sudah mempercayakan kami untuk bisa melakukan, menyediakan tempat sebagai fasilitas gitu. Itu pengakuan buat kami, ini tonggak yang baru. Sama seperti semuanya. Kita ingin stadion multifungsi ini bisa dilihat dan menjadi kebanggaan Indonesia secara keseluruhan. Dan sepak bola menjadi pemersatunya. Itu adalah hal utama yang kita sangat-sangat harapkan bisa terjadi. Oke baik, tepuk tangan untuk Pak Adi. Luar biasa sekali jawabannya ya dalam persiapan JIS menyambut kompetisi yang luar biasa ini. Rekan-rekan media dan juga seluruh pemirsa di rumah, Tidak lengkap rasanya kalau jumpa media ini kita enggak tanya-tanya sama pemainnya. Kita tanya pemainnya, mungkin kita akan ke Hanif terlebih dahulu. Hanif kalau kita lihat ini kan bukan kompetisi yang mudah ya ketemu sama Malaysia gitu. Persiapan apa yang sudah dilakukan fisik, mental, atau mungkin ada persiapan khusus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dari acara ini, RCTI, Ninesport yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Saya sebagai perwakilan pemain untuk dapat bertanding maupun menimba ilmu dalam friendly match ini. Dan juga tak lupa yang terhormat kepada para petinggi klub yang sudah hadir, dari Persija, PSIS, dan juga perwakilan dari tim Selangor maupun Sabah. Kalau dari pertanyaan tadi, sebenarnya kalau tadi Pak Ambono bilang kita ini ada tim yang apa tadi? Broken team. Broken team. Karena kebetulan memang pas pada masanya kita libur kompetisi. Libur kompetisi dan baru akhir April kemarin kita libur kompetisi, memang ada beberapa tim yang masih melanjutkan di Champions Series. Namun di luar itu, walaupun kita masih dalam keadaan libur, saya menganggapnya dan pasti teman-teman juga menganggap bahwasannya ini adalah sebuah persiapan yang baik karena kita tidak hanya menghadapi tim lokal saja, kita juga menghadapi tim luar negeri. Yang mana saya rasa ini adalah pertandingan yang sangat bagus karena ini bisa menambah ilmu kita, kita juga menambah pengalaman kita. Jadi intinya saya dan teman-teman berharap kita dapat banyak belajar dari PSS Semarang maupun dari Selangor dan Sabah. Jadi ke depannya semoga saya dan juga perwakilan tim bisa menghadapi Liga 1 lebih baik lagi. Di luar itu, saya juga merasa berterima kasih juga kepada Pak Adi, Jack Pro yang sudah bisa menyelenggarakan pertandingan ini di JIS. Karena jujur Pak, saya sebagai perwakilan pemain dan juga mungkin ada harapan dari para supporter, kita berharap untuk bisa main di JIS, apalagi untuk Liga 1 musim depan. Karena saya pernah merasakan satu pertandingan atau dua pertandingan bermain di JIS dan rasanya sangat luar biasa. Jadi saya berharap ke depannya ya Persija dapat bisa bermain di situ, seperti itu. Oke baik, tapi kalau menurut, ya tepuk tangan dong untuk Hanif. Tapi kalau menurut Hanif sendiri ada nggak faktor penentu yang mungkin bisa menjadi sebuah motivasi untuk mengalahkan mungkin tim-tim di kompetisi nanti? Sebenarnya kita sebagai profesional itu nggak ada yang mau yang namanya kalah ya, kita pasti mau menang apalagi. Walaupun broken tim, yang penting nggak broken heart. Oh iya, tapi sebenarnya lucu. Ada fakta lain karena kita bermain secara broken tim itu dari empat pertandingan terakhir sebelum Liga selesai. Dan itu tiga menang satu seri. Fun fact aja karena dengan broken tim kita masih bisa bertahan meraih tiga kemenangan. Cuma di luar itu kita sebagai warga Indonesia pengen nggak mau kalah lah sama Malaysia ya. Seperti itu jadi. Betul itu Mr. Johan. Tapi di luar itu saya ingin sekali banyak belajar dari tim Selangor dan Sabah. Dimana yang saya tahu musim lalu mereka berada di peringkat dua dan tiga Liga Malaysia di bawah dari JDT. Jadi artinya ilmu dan pengalaman mereka jauh lebih banyak daripada kita. Jadi saya berharap bisa mengambil pelajaran dari mereka. Begitu. Oke baik, kalau dari David Maulana sendiri seperti apa persiapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama juga saya mengucapkan terima kasih kepada RCTI dan Nenspot yang sudah mengadakan mini turnamen. Nggak beda jauh juga sama mungkin Mas Hanif. Ini juga buat ajang persiapan kompetisi Liga 1 2024-2025. Walaupun memang ini memang habis selesai libur memang sedikit. Mungkin sudah pada pulang ke ini masing-masing semua pemain. Tapi mungkin kita juga persiapkan sebaik mungkin untuk menghadapi mini turnamen ini. Karena ini ajang yang sangat bagus. Buat apalagi mayoritas pemain PSIS juga banyak pemain muda. Kita juga bisa belajar dari Selangor, dari Sabah juga, Persija juga. Ya intinya kami akan persiapkan sebaik mungkin. Oke baik, tepuk tangan dong untuk David Maulana. Tapi kalau tadi kan Hanif sudah mengatakan pengalaman yang bisa diambil dari kompetisi ini. Kalau kamu sendiri seperti apa? Ya sebenarnya kemarin kita sebelum Liga 1 juga kita sudah persiapkan ada beberapa coba. Salah satunya lawan Selangor juga. Terus yang satu lawan Penompen kalau nggak salah di Kamboja. Kita juga sudah belajar banyak bagaimana Selangor bermain, bagaimana dari Liga Kamboja bermain. Gimana mematikan nggak? Ya kita memang banyak belajar. Sudah Selangor, Kamboja sudah sepak belanja juga sudah maju. Sangat-sangat maju, sangat bagus sekali. Kita juga belajar di sana. Semoga ya nanti kita bisa ketemu lagi dan bisa menimba ilmu kembali. Oke baik, ada teman-teman mungkin dari Mas Hanif? Untuk terkait dengan pengalaman yang bisa diambil dari kompetisi ini nantinya. Curi ilmu? Itu pasti ya. Curi ilmu untuk ya. Siapa tahu bisa meneluarkan kepada tim nasional ya. Tapi ya intinya ilmu yang diberikan saat ini cukup berharga ya kalau percaya. Jadi semoga tidak hanya para saya dan juga klub-klub Indonesia bisa belajar, saling belajarlah. Untuk kedepannya lebih baik itu aja sih. Sama aja. Baik, baik. Baik. Tepuk tangan dong untuk Hanif dan juga David Malanda. Dan satu lagi mungkin pertanyaannya kalau kita lihat kan perkembangan sepak boli tanah air ini cukup naik signifikan sekali begitu ya Mas Hanif ya. Mungkin ada saran yang ingin disampaikan untuk talenta-talenta muda khususnya di sepak bola? Sarannya mungkin yang ingin disampaikan? Mungkin standar ya seperti yang mungkin banyak orang yang bilang bahwasannya tetap berlatih, bekerja keras dan juga positif, yakin dan lain-lain sebagainya. Karena saya lihat dari zaman saya sampai sekarang ini perbedaannya jauh saya lihat dari kompetisi usia muda gitu loh. Jadi artinya federasi sekarang ini lebih aware terhadap kompetisi usia muda yang mana itu sangat bagus untuk mereka karena jenjangnya sudah jelas, sudah ada. Mereka hanya cukup untuk menjaga ritme mereka, menjaga bagaimana pola mereka apa segala macam. Sehingga nanti ketika waktunya tiba pasti akan ada masanya mereka bisa untuk berada di top level. Karena kayak sekarang ya tim nasional aja sudah banyak dipenuhi oleh pemain usia muda. Jadi saya lihat ini peluang sangat besar lah untuk pemain-pemain muda gitu. Tapi Mas Hanif masih merasa muda ya? Muda pada masanya. Baik berikutnya untuk grafik mulanya seperti apa nih? Saran yang ingin disampaikan untuk talita-talita muda tanah air. Iya sama aja sebenarnya Mbak. Yang pasti ya bekerja keras tetap berlatih karena memang yang dikatakan Mas Hanif memang benar. Sekarang sudah kompetisi sudah banyak, usia mudanya juga sudah tertata bagus dan semoga kedepannya akan lebih baik. Karena sekarang tim nasinya juga sudah sangat baik sekali. Oke baik tepuk tangan dong rekan-rekan media. Luar biasa sekali untuk seluruh narasumber kita baik dari perwakilan klub Jakro dan juga dari pemain-pemain klub yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan kita akan langsung saja untuk buka sesi Q&A untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya. Silahkan untuk angkat tangan perkenalkan nama dan juga media dari mana. Kemudian juga pertanyaan yang ingin diajukan ke siapa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikal Bintang dari MNC Portal Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Bu Dini. Pertanyaannya, RCTI ini kan sebagai televisi yang dikenos dengan tayangan beberapa program ajang pencarian bakat. Nah, apakah ke depannya RCTI mungkin saja membuat ajang pencarian bakat untuk sepak bola Indonesia? Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Cikal. Silahkan Ibu Diri. Oke. Kalau ke arah sana, sebetulnya setelah sekian tahun, banyak sekali wacana itu, pembicaraan itu. Tapi tentunya, saya ambil contoh. Kalau kita bicara talent search penyanyi, karena kami tahu bagaimana menyalurkan penyanyi ini, kami punya talent management dan lain-lain. Sementara kalau ke bola, kami harus punya tanggung jawab yang sama. Kalau kemudian kita dapat pemain-pemain yang bagus, karena kami tidak punya klub. Jadi kami harus punya kerjasama yang baik, apakah itu dengan federasi, which is PSSI, apakah dengan klub-klub. Itu pembicaraannya jauh lebih besar daripada hanya universe-nya RCTI atau MNC. Jadi memang kalau arah ke sana, kepingin. Sangat kepingin. Tapi tentunya sampai kita punya kepastian bahwa siapapun yang kita hasilkan ini akan punya rumah yang baik, karena itu tanggung jawab ya sifatnya. Bukan cuma bikin-bikin acara, kemudian ditinggalkan begitu saja. Jadi harapannya mungkin sambil berjalan ke depan, mudah-mudahan ada cara atau akses ke sana, baik melalui PSSI ataupun klub-klub. Dengan demikian kita dengan bangga gitu kalau kita bicara, kita mau cari pemain bola usia muda, kita tahu bahwa ini ada rumahnya. Jadi bukan istilahnya anak sekarang, bukan cuma ala-ala gitu ya, oh ya bikin-bikin event aja begini tapi ujungnya nggak jadi apa-apa. Nah itu bedanya dengan kita bikin talent search, mungkin kalau kita lihat dengan talent search, kita dengan bangga dan pasti dan yakin. Saya rasa seluruh Indonesia, mungkin di Malaysia juga tahu anak-anak hasil dari Indonesian Idol bagaimana. Sehingga itu sebuah tanggung jawab yang bisa kita pegang. Tapi kalau kita nggak tahu bagaimana mengarahkan, buat kita lebih baik kita pastikan dulu baru kita menuju ke sana. Gitu sih. Oke baik, Mas Ikel seperti apa? Cukup menjawab ya. Terima kasih Budini selanjutnya. Nah, kita persilahkan untuk rekam media berikutnya yang ingin bertanya, jangan lupa untuk perkenalkan nama, media dan pertanyaannya dia juga ke siapa. Selamat siang, saya Thomas dari Liputanam.com. Ada pertanyaan untuk Pak Adi dari JAK Pro ya. Ini kapasitas GIS untuk RCT Premium Sports ini akan dibuka full atau setengah saja seperti pada Piala Dunia U17. Ingat, kan takutnya The JAK akan banyak yang datang, kemudian juga imbawan untuk The JAK sendiri apakah boleh datang dan menggunakan bis atau transportasi umum. Mengingat di GIS kan seperti kita tahu tidak ada parkir ya. Yang kedua, pertanyaan kedua untuk Ibu Dini mungkin atau Pak Arief dari Ninesport, harga tiket sendiri sebelum diumum itu harga tiketnya berapa saja ya harganya. Itu saja sih pertanyaan terima kasih. Baik, yang pertama akan terbeda dulu kepada Pak Adi terkait dengan GIS. Kalau kapasitas kita itu 82 ribu, tinggal nanti Pak Aditya menentukan seperti apa, kita siap sampai dengan 82 ribu. Dan saya yakin Pak Aditya sudah memikirkan hal yang dari paling kecil sampai yang paling besar. Lalu kalau pertanyaannya, saya ralat sedikit ya, di GIS itu ada parkir. Parkir di GIS itu cukup untuk seribuan lebih. Tapi kan kita sekarang di Indonesia ini sedang menggalakkan transportasi publik. Dan teman-teman dari Persija, Jakmania, Mas Diki itu juga selalu menghimbau untuk bisa berjalan dengan menggunakan transportasi publik. Saya rasa untuk transportasi publik seperti yang tadi saya sampaikan, kita juga sudah siap. Demikian, terima kasih. Baik, Mas Thomas cukup menjawab ya terkait dengan akses GIS. Berikutnya ke Ibu Dini atau mungkin Pak Adi? Ya, untuk harga tiket tadi sudah disampaikan, nanti mungkin setelah ini teman-teman bisa langsung lihat ke loket.com, ke official RCTI di social media, itu akan tertulis di sana. Ini supaya teman-teman dari Malaysia tidak jadi gentar ya Pak, datuk. Karena kalau kita bicara 80 ribu, memang perencanaan kita untuk di GIS memang akan sebesar itu. Tidak dibuka setengah-setengah ya Pak, sesuai perjanjian kita. Supaya kenapa semakin banyak orang ikut ke sana akan semakin menarik. Yang menarik sebenarnya dari tadi saya itu memperhatikan Pak Ambono dan Mas Hanif ya, istilahnya zaman sekarang itu humble bragging gitu ya. Broken team, mereka bilangnya broken team. Karena yang 6 itu masuk timnas gitu ya Pak. 6 itu masuk timnas. Tapi gini, meskipun dibilangnya adalah seolah-olah ini sebagai sesuatu yang sifatnya friendly match, tapi ini gak friendly-friendly amat loh. Karena hadiahnya miliaran rupiah, jadi ini seriusan gitu. Ini hadiah miliaran rupiah untuk klub yang bertanding tentunya itu satu. Kemudian ratusan juta rupiah juga kami siapkan untuk penonton yang hadir di sana. Karena kita memang siapkan berbagai kegiatan termasuk nanti ada penalty kick, ada segala macam permainan di sana. Jadi kita memastikan bahwa event ini akan bisa dinikmati untuk penonton di TV maupun di lokasi, di JIS sendiri. Jadi memang harapannya kami teman-teman penonton pencinta bola benar-benar datang ke sana dan menikmati sendiri. Supaya tahu gitu, oh apa sih eventnya gak cuma kita bicara pertandingan, tapi ini sesuatu yang prestisius. Memang empat klub ini akan saling belajar, tapi percayalah mereka akan saling berebut hadiahnya juga. Gitu sih kalau dari saya Mas Thomas. Oke Mas Thomas seperti apa? Sudah menjawab ya, baik. Jadi tadi nantikan saja ya informasinya di loka.com dan juga official Instagramnya dari RCTI. Selanjutnya mungkin, karena kami dia, boleh silakan perkenalkan nama media dan pertanyaannya dia juga ke siapa. Selamat siang, saya Rauf dari Antara. Buat keperwakilan klub Malaysia, Selangor dan Sabah, boleh diceritakan sedikit seberapa penting sih kompetisi ini buat kalian gitu. Karena kan tadi saya lihat schedule juga, Liga Malaysia lagi running gitu di sebentar lagi gitu. Terima kasih. Baik, mungkin dari Mr. Johan terlebih dahulu ya untuk menjawab pertanyaan. Seberapa penting kompetisi ini? Telah saya jelaskan tadi, sebelum kita kekejuanan, pasukan Sabah akan bermain sebanyak tiga pelawanan Liga ya. Dan selepas itu kita tahu, it's a break for FIFA calendar. Dan ini pasti akan memberi saya ruang yang lebih untuk mengenal pasti pemain-pemain yang tidak bersama. Contohnya pemain-pemain kebangsaan yang akan beraksi dalam kelaikan Piala Asia. Dan ini akan memberi kesempatan untuk saya memastikan pemain-pemain lain mendapat pelawanan-pelawanan yang cukup penting. Jadi untuk beraksi dalam kekejuanan ini akan memberi banyak impak pada pasukan Sabah terutamanya. Untuk kita bawa ke pelawanan Liga seterusnya selepas FIFA calendar. Baik, mungkin ada tambahan dari Mr. Johan? Silahkan. Sama seperti apa yang Dato' kongsikan tadi, kami juga mempunyai break pada masa itu. Dan ini peluang yang baik untuk kita meneruskan momentum Liga kami. Di samping itu, macam saya kongsikan sebentar tadi, Indonesia, Malaysia sebenarnya serumpun. Kita semua sama. Jadi kita pun sama seperti ibu, ingin jadikan sukan bola ini sebagai penyatuan. Untuk kita dekatkan, kita rapatkan antara Malaysia dan Indonesia. Dan pada sama, insyaAllah kami juga boleh scouting player daripada Pesijar dan Semarang. Sebab sudah lama Selangor sudah tidak ada player daripada Indonesia. Jadi, good opportunity for us untuk melihat bakat-bakat di kedua-dua club. Yang mana tahu, some business ya, urus niaga bersama kedua-dua club ini. So, it's a good opportunity for us to be in this competition. Oke, baik. Ini cukup penting ya. Bagaimana Mas? Sudah cukup menjawab ya. Kita akan buka satu lagi pertanyaan terakhir untuk konekran media yang ingin bertanya. Silahkan. Selamat siang. Saya hari dari BolaSport.com buat Pak Ambeno dan di Pesijar Semarang. Kita tahu kan kompetisi sudah selesai nih Pak. Kira-kira persiapan persijian Pesijar ini mulai kapan dipersiapkan buat turnamen ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah ini menjadi ajang seleksi bagi pemain lokal dan pemain asing? Apakah ada nama-nama baru buat di turnamen ini? Lalu yang terakhir, dua pemain PSC Semarang saat ini sedang di Paris, Dewangga dan Adi Satrio. Dan juga ada enam pemain persijian yang ada di Paris buat belatin Mas U23 lawan Gwenea besok. Kira-kira apakah pemain U23 ini bisa main nggak dalam turnamen ini dengan waktu yang cukup masih lama? Terima kasih. Ya, ini jawaban yang ditunggu-tunggu juga nih. Mungkin Pak Ambeno dulu silahkan Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Jadi agak sedikit mixed feeling nih. Kita pengen menang di kompetisi ini, tapi kita juga pengen berkontribusi kepada negara. Jadi harapannya ya kalau kalah mungkin mereka tidak akan terus main di Paris. Tapi kalau menang mereka akan terus main di Paris. Ya mudah-mudahan mereka menang. Karena itu suatu kebanggaan bagi Indonesia bahwa kita bisa bermain di Olimpiade kan. Walaupun enam pemain kita itu akan main di kesebelasan under 23 tim Olimpiade nanti gitu. Nah terlepas dari itu juga, ya apapun juga yang terjadi kita tetap harus bisa mempersiapkan diri. Tadi saya mungkin agak sedikit kasar menyatakan bahwa ini broken team. It's not really a broken team. It's only a small crack. Atau barangkali it's only a microscopic crack. Tapi kalau misalnya tenang terus saya bisa berantakan juga. Nah jadi itu, walaupun demikian ya kita tunjukkan dalam 4, tadi Hanif sudah menyatakan bahwa dalam 4 pertandingan terakhir kita dengan tim yang ada kita masih bisa memenangkan 3 pertandingan dan 1 draw. Nah tapi terlepas dari itu yang paling penting kita mempunyai disini apa namanya nih pemain ke-12. Jadi kita akan main ke-12. Kita di, kehadiran disini oleh Pak Diki Sumarno, Ketua Jakmania yang menyaksikan kita itu adalah salah satu support kita yang paling penting juga. Tanpa beliau kita juga tidak bisa memberikan apa namanya motivasi tambahan bagi kita. Jadi apresiasi juga bagi Pak Mas Diki. Dia sempat mengingatkan saya, Pak ingat Pak ya pertandingan penutupan terakhir tidak boleh kalah. Kita bingung juga kita jadinya. Nanti dia juga akan ngomong, Pak ingat ya kalau lawan Sabah sama Selangor tidak boleh kalah. Tapi nevertheless, tentunya kita akan mempersiapkan diri, kita tetap akan berusaha. Tidak ada satu tim pun juga yang ingin kalah. Semua-semua tim juga akan berusaha untuk menunjukkan dan ini suatu ajang persiapan bagi kita untuk melakukan apa namanya nih pemantauan bagi kesiapan di musim 24-25. Untuk pemain tambahan kita masih belum bisa tentukan sekarang karena waktunya juga masih panjang. Kita baru mengadakan meeting komite pemain dan pelatih baru minggu-minggu ini dan itu masih akan ada proses mas. Jadi mungkin kita tetap akan mempertahankan pemain-pemain yang ada sekarang. Hanya ada mungkin satu atau dua pemain yang memang selesai kontraknya tidak bisa ikut di dalam pertandingan ini. Itu saja. Terima kasih. Oke, senara silahkan untuk Bung Kres. Terima kasih pertanyaannya. Untuk persiapan seperti tadi yang disebutkannya memang ada beberapa pemain kita yang dipanggil timnas. Jadi apa penceritanya kalau nanti bisa kembali secepatnya kita mainkan. Tapi selain dari itu kita semua pemain yang kita miliki akan kita persiapkan. Untuk pemain-pemain mungkin ada beberapa pemain baru yang kita mainkan juga. Apapun ceritanya kita semua akan bersiapan dengan baik. Memang sekarang masih seperti kondisi sekarang ini semua lagi libur. Baru diliburkan sebentar tapi secepatnya kita akan panggil kembali. Kita kumpulkan teman-teman David untuk berlatih kembali. Jadi memang ini kan turnamen rumahnya Persija nih. Jadi karena bermain di JIS, bermain di Jakarta, tuan rumah Persija, kita sebagai tamu. Tapi tamu kan biasanya datang pulang bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya menang nih. Mudah-mudahan apa yang kita menjadikan kita putus capat. Terima kasih. Mudah-mudahan ya Pak. Bukan bawa oleh-oleh gitu ya. Oke baik-baik. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber-narasumber kita yang luar biasa seperti tadi yang disampaikan. Bahwa pertandingan ini nantinya akan menjadi pertandingan yang cukup penting. Tadi juga sudah disampaikan oleh masing-masing perwakilan dari klub. Bahwa semuanya akan memberikan yang terbaik. Untuk itu saya ingatkan kembali kepada seluruh rekan-rekan media dan juga pemirsa di rumah yang menyaksikan press conference pada siang hari ini. Jangan lupa untuk catat tanggalnya untuk pembelian tiket RCTI Premium Sports. Ini nantinya akan dibuka pada tanggal 11 Mei 2024. Dan dapat dibeli melalui loket.com. Dan juga untuk tiket RCTI Premium Sports ini. Pemirsa dan juga rekan-rekan media akan tersedia di berbagai. Dengan berbagai kategori pastinya yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan penonton. Dan untuk info lebih lanjut silahkan update terus informasinya melalui Instagram at officialrcti dan juga at rctisports. Sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh daerah sumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Kami persilakan untuk foto bersama di depan. Dan untuk rekan-rekan media kami persilakan untuk mengambil tempat untuk mengabadikan momen yang spesial pada siang hari ini. Dimana RCTI mempersembahkan salah satu kompetisi yang cukup bergensi. Terima kasih telah menonton!